Halo 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 selamat siang teman-teman YouTube hari ini gue pengen Gak itu kucing anjir gue baru sadar ada kucing lagi minum Hari ini karena gue lagi nyuci-nyuci juga Dan kemarin sempet beli sebuah alat, sebuah bahan Udah cing, udah beres cing Oh udah mau pergi lagi deh Jadi kemarin ini gue sempet beli sebuah Ini nih teman-teman Engine cleaner dan degreaser Gue beli karena keresahan gue Alah keresahan, jadi kalau liat bagian ruang mesin ini ya Kita ada foto detailnya Ini tuh bedebu dan kotor banget sih menurut gue Banyak kayak debu-debu nempel Tapi kan bingung ya gitu Kayak kalau misalnya mau pake air kayaknya gak boleh kan DRS ini Ini ruang mesin gak boleh kena air Jadi gue belilah ini Si engine cleaner dan degreaser Mereknya merek cleanse Terus ini kayaknya buatan Indonesia Dia ngeluarin banyak produk Bukan cuma engine cleaner dan degreaser doang Tapi sampai kayak pembersih lantai Pembersih macam-macam lah Pokoknya ini tentang pembersih gitu Nah ini lah mereka sih cleanse Nah ini dia bilang Design to safely clean dan degreaser surface Terus katanya dia bilang buat bersihin Toughest dirt and grease gitu Jadi kayak buat oli-olian yang nempel banget Itu bisa dihilangin pake ini Terus caranya itu cuman ya Di rub Digosokin ke tempat yang kotor Didiemin selama 1-2 menit Habis itu pake wet cloth Kain basah atau sponge Buat dihilangin ya Nah Ini dia barangnya Dan kemarin gue udah sempet beli Ininya nih Jadi gue udah siapin 3 bahan sih hari ini Jadi si engine degreasernya Udah gue masukin ke si tempat ini Buat mandiin burung Jadi supaya lebih gampang Tinggal kita serut-serut-serut gitu Terus gue punya kuas juga Supaya buat meratakan Supaya hasilnya memuaskan Terus gue bawa kain Kaos kutang bekas sih ini Actually Kaos kutang bekas gitu Anyway yaudah Mari kita coba saja ya Gue juga belum tau hasilnya kayak gimana Semoga aja Bagus Nah jadi Ini udah gue masukin ke si Penyemprot Katanya sih tinggal semprot aja Kita coba ya Sorry agak sedikit berisik Tetangga gue lagi gak tau ngapain tuh Kemarin gue sempet Nyium baunya gitu sih Dia baunya agak beda Lihat deh Rontok Langsung rontok Debu-debu yang kena semprotan Langsung rontok gitu Langsung turun semua Gue sih kemarin Tanya sellernya Dia bilang Buat ruang mesin Aman banget Gak perlu takut Dan dia Terus berbau Seperti Apa ya Kalau kalian tahu Kalau kalian tahu Kalau bensin kan keras banget ya baunya Ini bukan bensin sih Lebih kayak Oli aja gitu loh Tapi bukan bau oli juga Atau deh gue bingung Jelasinnya Nah ini udah cukup merata nih Udah gue Semprot-semprot Tinggal di kuas-kuasin aja Tuh ya tuh Pada rontok Kan ini banyak banget debu ya guys Di ruangan sini nih Jadi kalian Kuas-kuasin aja nih Supaya bersih Nah bagian ruang mesin Di kuas-kuasin aja Kau lihat kayak gini sih Sekali semprot Bener-bener rontok sih Jadi si debu-debu yang nempel ini Langsung Rontok Udah gitu Bagian yang Hitam-hitam ini Bener-bener di Kayak di Apa ya Sama dia Kayak dilumasi gitu Sama dia Tapi lebih baik Jangan disemprot ke tempat yang Terminal terbuka gitu sih guys Misalnya kayak nih Sambungan-sambungan kabel Mantuk amannya aja sih Jangan disemprot Menurut gue Nah ini gue liat sih Udah cukup rapi Udah cukup bersih Nanti kita tinggal di Bersihkan saja Sisa-sisa debu yang nempel ini Jadi Cairan ini Pakai si Kain Nah sekiranya udah merata Kita tunggu 1-2 menit guys Supaya dia Bener-bener meresap Oke gue disiapin Lap basahnya Udah 2 menit Kita lap sekarang ya Bener guys Jadi Setelah disemprot Si degreaser ini Dia lubricating juga bener Jadi hasil licin gitu nih Kalau di plastik-plastik ini ya Jadi begitu dilap tuh Gampang banget Jadi rasanya Nah liat ya Nih liat kalian liat ya Nih kan debu semua nih Tuh Bener-bener bisa di Tinggal digosok aja tuh Turun nempel semua Jadi Bener-bener Jadi gampang nih Debu-debu yang Tadinya Nempel Semua tinggal di Lap doang tuh Nggak deh Di bagian bodi sini kan tuh Penuh banget kotoran tuh Jadinya gampang banget guys Tuh Kemarin itu Gue beli Si degreaser ini Harganya cuma Kayaknya nggak nyampe 50 ribu deh Seinget gue Jadi dapet Satu liter gitu Satu botol itu Satu liter Mungkin Per pemakaian Ya paling cuman 150 mili kali ya Dikit dan Bisa berapa Sepuluh kali pake kali ya Irit banget Kotoran jadi Bener-bener Gampang Diangkat Bener-bener Rontok semua nih Debu-debu Tadinya kan Bandel dan susah ya Engine degreaser tuh Banyak jenisnya sih Gue kemarin ngecek juga Nggak Nggak cuman Merek Cleanse ini Kayaknya dari mulai Sampai mahal Ada semua Pada ngeluarin Engine degreaser Cuma Kemarin gue pikir Cari yang Coba yang murmer dulu aja lah Maksudnya liat hasilnya Gimana Puas atau enggak Dan So far sih Gue ngeliat kayak gini Puas banget ya Ruang mesin jadi Bener-bener bersih Terus jadi Jadi apa ya Ganteng aja gitu Kayak Selama ini kan susah Kalau mau nyuci Ruang mesin kan Mau bersihin itu Susah banget Karena Nggak mungkin pake air Dan juga Kalau pake bensin Juga kayaknya Nggak bagus Berbahaya juga Buat si cat-cat ini Kalau pake bensin Nah gue akan kasih foto Before and afternya Supaya kalian bisa lihat Perbedaan Ruang mesin gue Sebelum dikasih Engine degreaser Dan sesudah dikasih Engine degreaser Ini guys Foto nya Terima kasih telah menonton So far sih Gue pepas banget Dengan Engine degreaser Si cleanse ini Harganya murah Dan hasil memuaskan Menurut gue Ini Worth it sih Menurut gue Ruang mesinnya Jadi Kinclong banget sih Bener-bener Jadi kayak Baru gitu Daripada kalian Masih pake bensin Ataupun pake Air Lebih baik beli Engine degreaser Karena Karena harusnya Engine degreaser ini Tidak merusak Mesin Jadi dia aman Buat Rubber Buat karet Ataupun buat steel Ataupun buat plastik Buat plastik-plastik Ini aman Harusnya Jadi kesimpulan gue kali ini Adalah Belilah Produk Engine degreaser Atau engine Cleaner Kalau kalian mau Bersihin ruang mesin kalian Mungkin sekian aja hari ini Nanti gue akan kasih link Pembeliannya di bawah Siapa tau kalian berminat Kalau kalian punya referensi Ataupun saran-saran Engine degreaser Atau engine cleaner yang bagus Boleh juga dong Share-share di bawah Supaya kita saling sharing aja Siapa tau Yang merek cleanse ini Ternyata masih kurang oke Ternyata ada yang lebih bagus Kemarin sih gue sempet liat juga Ada yang merek Preston Maxim ada gak ya Maxim Maxim Megiar Meguiar Gimana sih ngomongnya Megiar lah gitu intinya Sekian dulu video kali ini Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Boleh kalian kasih thumbs up Kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan Silahkan tulis di komen bawah Dan juga jangan lupa Like dan juga subscribe Sampai jumpa di video-video cipit berikutnya Dodo Sub indo by broth3rmax Terima kasih.